Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini kembali memberikan motivasi kepada anak-anak jalanan dan anak-anak putus sekolah di rumah dinasnya. Kali ini motivasi diberikan kepada 46 anak yang terjaring saat Pol PP Kota Surabaya dan hasil pendataan pihak kecamatan. Dalam kesempatan itu hadir pula anak-anak kampung, anak negeri dan para penerima beasiswa pendidikan dari pemerintah Kota Surabaya. Saat itu Wali Kota Surabaya Tri Risma juga meminta kepada beberapa anak jalanan dan putus sekolah untuk meminta maaf kepada orang tuanya masing-masing. Bahkan mereka juga diminta untuk mencium kaki ibunya sebagai permintaan maaf. Wali Kota Surabaya Tri Risma menginginkan 46 anak jalanan dan putus sekolah tersebut berubah menjadi lebih baik. Perubahan bisa dilakukan asalkan ada kemauan. Ia pun mencontohkan anak-anak kampung, anak negeri yang dulunya pernah terjaring saat Pol PP dan kini bisa berprestasi. Tri Risma juga mencontohkan mahasiswa penerima beasiswa pendidikan di Politeknik Penerbangan Surabaya, Politeknik Ubaya, serta Perguruan Tinggi Negeri. Tri Risma juga mengantarkan penerima beasiswa Pemkot Surabaya yang berkuliah di Politek Bank Surabaya, nanti setelah lulus akan langsung bekerja sebagai teknisi pesawat udara di Lion Air. Demikian juga para penerima beasiswa Politeknik Ubaya setelah lulus akan diterima di perusahaan-perusahaan yang menanti mereka. Dia pengen, mereka semua pengen merubah nasibnya. Mereka semua pengen merubah nasibnya. Karena itu kemudian mereka menjadi anak yang baik, kemudian mereka belajar dengan keras. Akhirnya mereka bakal menggaziswa. Menurut Risma, semua orang pasti punya masalah. Namun masalah itu harus dihadapi untuk diselesaikan, bukannya malah lari. Salah satu jalan untuk mengubah nasib adalah dengan bersekolah. Jika tidak mau bersekolah, akan kesulitan untuk mengubah nasib. Ia juga mengimbau agar anak-anak sebagai penerus bangsa tidak merusak diri sendiri karena kedepannya dapat mengalami kesulitan. Nyaman Stadi, Surabaya TV Terima kasih. Poderikan semua ya Terima kasih. Terima kasih.